musik 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 tarik nafas bismillahirrahmanirrahim oh kotorannya tarik nafas dalam gigit giginya gigit giginya oh kotorannya bismillahirrahmanirrahim 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 50 orang anak kurang mampu menjalani sunatan masal gratis yang digelar Forum Rakyat Kaltim Bersatu atau FRKB di Auditorium Yayasan Melati Samarinda seberang Kaltim minggu 20 Februari 2022 belum nomor 40 ya paling habis tengah hari 2 hari 2 hari ya kegiatan merupakan rangkaian pagelaran pasar murah yang digagas dan diprakarsai Dinas Pedagangan Kooperasi Pemprov dan FKBR Kaltim Sunatan Masal digelar untuk meringankan biaya warga kurang mampu menghitan anak mereka dengan biaya di tanggung Pemprov Kaltim peserta Sunatan Masal berasal dari berbagai titik di Samarinda dengan tingkat ekonomi orang tua peserta hitam di bawah rata-rata Kepala BKD Provinsikal Tim Didik Ardiansyah mengatakan pasar murah dan hitanan masal dilakukan untuk membantu para warga Samarinda dari beban ekonomi yang saat ini sedang berat dirasakan hampir seluruh warga akibat pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi telah menetapkan bahwa warga kurang mampu harus diberikan prioritas perhatian khusus dalam hal beban keuangan untuk keperluan pemenuhan pokok dan keperluan khusus termasuk soal hitanan masal itu Jika tidak ada kendala pasar murah dan aksi sosial gratis lainnya termasuk hitanan masal akan terus digelar Pemprov Kaltim di lokasi berbeda demi pemerataan dengan menggandeng ormas FRKB Kaltim dalam hal operasional dan teknis di lapangan di WA teman di WA teman saya ada kenalan jadi saya WA teman itu foto segala identitas yang lain yang diminta mungkin terima kasih banyak bisa membantu masyarakat yang lain pertama yang orang kurang mampu Alhamdulillah makasih Allah anak saya dikasih kesempatan dapat sunatan masal gratis mudah-mudahan cepat sembuh sehat dan mudah-mudahan yang terlibat mendapatkan rahmat hanya Allah yang bisa membalas Warga Samarinda bersyukur dan berterima kasih dengan adanya pasar murah dan aksi sosial hitanan masal tersebut warga berharap kegiatan seperti itu terus dilakukan sesering mungkin agar mereka dapat keluar dari beban himpitan ekonomi yang kian sulit seperti saat ini berharap 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 gigit giginya berharap 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 Bisa besok, tapi nanti kita koordinisikan lagi. Sekarang berapa informasi yang akan dilayani untuk hari ini? Rencana ada kurang lebih 40 anak untuk hari ini. Yang sudah kita kerjakan ini sudah setengah jalan, ada kurang lebih hampir 18 atau 20-an. Sudah hari kita kerjakan. Dari Auditorium Yayasan Melati Samarinda Seberangkaltim, Nusa 1 TV, Mary melaporkan. Nomor 40, baling habis tengah hari ini Pak. Dua hari, dua hari ya? Ya, dua hari.